Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire mengajak Sekda Papua Tengah dan Forkom Pimda Papua Tengah melaksanakan kegiatan latihan penyelaman refreshing di Pantai Gersen, Pantai Pasir Putri, Distrik Kimi, Samabusa, Nabire, Papua Tengah pada Sabtu 3 Juni 2023. Kegiatan penyelaman dilakukan untuk berbagai macam tujuan, antara lain olahraga, rekreasi, penelitian, fotografi bawah air, dan tujuan lain. Menyelah membutuhkan pelatihan yang intensif, berkontrol, dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh Sekda Papua Tengah Valentinus Sudarjanto Sumito dan DIM 1705 Nabire Letkol Infantri Doni Firmansyah, Kapolres Nabire AKBP Iketut Suryana, Ketua Pengadilan Nabire Rudi Setiawan, Kepala Biro Umum Victor Fun, dan Dandensi Purnabire Mayor CZI Heri Kisianto. Sebelum pelaksanaan menyelam, terlebih dahulu diadakan briefing oleh Komandan Lanal Nabire mengenai keselamatan menyelam dan apa yang harus dilakukan kalau terjadi sesuatu. Lalu dilaksanakan pengecahkan kesehatan tensi oleh personil kesehatan Lanal Nabire. Pemanasan dan peregangan sebelum menyelam karena ini sangat penting, kalau salah akibatnya bisa fatal dan mulai melaksanakan kegiatan selam. Dalam hal ini menyelam bukan hanya segedar menggunakan alat-alat selam untuk kemudian terjun ke air, namun harus mengikuti aturan-aturan yang benar dan aman agar risiko dari kegiatan menyelam dapat diminimalkan. Untuk dapat melakukan aktivitas menyelam dengan baik dan benar, dibutuhkan pelatihan selam secara komprehensif dan berjenjang. Kegiatan yang digagas oleh Komandan Lanal Nabire Mayor Laut Dominikus Teju mendapatkan respon sangat positif dari Sekda dan Forkompimda Papua Tengah terbukti dengan antusiasnya mengikuti program ini. Komandan Lanal Nabire Mayor Laut Dominikus Teju menyampaikan kegiatan ini dari TNI Angkatan Laut ingin memasyarakatkan olahraga dan potensi maritim khusus di Nabire Papua Tengah. Lebih lanjut, pria kelahiran Timur ini menyampaikan bahwa ke depan menyelam akan menjadi olahraga yang bisa membanggakan provinsi ini. Dengan kegiatan pelatihan ini bisa memacu pemuda-pemudi agar bisa bergabung dengan organisasi yang sudah terbentuk di bawah koni provinsi dalam hal ini adalah posi kabupaten maupun posi provinsi. Sehingga pengembangan kegiatan penyelaman ini tidak hanya pada penyelaman rekreasi tetapi juga dalam kegiatan penyelaman olahraga. Diharapkan ke depan pemuda-pemudi bisa melibatkan diri dan jangan takut pemerintah Papua Tengah akan memfasilitasi kegiatan tersebut dan memberikan support dalam hal ini baik itu peralatan, pelatihan akan didukung oleh pemerintah dalam hal ini provinsi Papua Tengah. Fredy Nuboba, News Jepura melaporkan.